Pasca terpilih Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17, PSSI mempercayakan kursi kepelatihan kepada Bima Sakpik untuk meracik timnas U17. PSSI memastikan segera menggelar seleksi pemain yang akan membela Indonesia nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan seleksi timnas U17 segera dilakukan di sembilan wilayah. PSSI menjadwalkan periode Juli hingga September untuk pemusatan latihan dan periode September hingga Oktober untuk training camp di luar negeri. PSSI mempercayakan juru taktik timnas U17 kepada Bima Sakpik. Mantan pemain timnas ini memiliki pengalaman melatih timnas kelompok usia. Bima Sakpik tercatat sukses membawa timnas U16 juara piala AFF tahun 2022 dan hampir mengantarkan timnas U17 lolos ke piala Asia 2023.